MEMASTIKAN STABILITAS Ada hukum tak tertulis bahwa ekonomi dan politik tak mungkin terpisahkan. Keduanya berkelindan dan saling mempengaruhi. Jika ingin ekonomi tumbuh baik, politik harus baik. Pun sebaliknya, bagi kita prinsip dasar itu kian relevan saat ini karena dua alasan. Pertama, karena kita sedang dan terus melakukan pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi COVID-19. Kedua, meski pandemi nyaris usai, bukan berarti keadaan dipastikan baik-baik saja. Kita sudah memasuki tahun politik yang berpotensi mempersulit situasi. Pemilu, utamanya Pilpres 2024, memang disebut pesta demokrasi. Yang namanya pesta identik dengan kegembiraan. Itulah idealnya, itulah yang kita harapkan. Namun, pemilu juga arena kompetisi yang identik dengan rivalitas. Celakanya lagi, di negeri ini persaingan bisa kebablasan. Sarat dengan perselisihan, bahkan memantik permusuhan dan perpecahan. Bukannya suka cita layaknya pesta, pemilu sebagai perwujudan demokrasi justru dapat menghadirkan ketakutan. Politik bisa bergolak, stabilitas sebagai syarat utama, keberlangsungan pembangunan pun terancam. Pada konteks itu, kita sepakat, amat sepakat dengan penegasan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, soal pentingnya stabilitas. Keduanya berbicara dalam kuliah umum media Indonesia di Kompleks Media Group kemarin. Sri Mulyani menyampaikan pemaparan bertajuk kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia di tahun politik. Sementara Bahlil bertemakan menggenjot investasi di tahun sulit. Sri Mulyani mengingatkan, Indonesia telah berulang kali menghelat pemilu sehingga sudah selayaknya pemilu tahun depan berlangsung lebih baik. Pemilu 2024 harus menjadi pesta demokrasi penuh kegembiraan. Bukan perang demokrasi yang syarat pertengkaran dan pembelahan. Sefrekuensi. Bahlil menyatakan, tahun politik tak seharusnya membuat kegaduhan dan berujung pada instabilitas. Pemilu 2024 mesti menjadi ajang kompetisi yang bermartabat yang berujung pada tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Stabilitas adalah keniscayaan. Ia tak bisa ditawar, pantang ditukar dengan apapun. Karena hanya dengan stabilitas, pemulihan dan pembangunan ekonomi bisa berlanjut di jalur yang benar. Tanpa stabilitas, jangan harap investor mau berinvestasi. Tanpa stabilitas, jangan pernah punya asa pembangunan ekonomi sebagai instrumen untuk menyejahterakan rakyat sesuai yang kita harap. Harapan dan peringatan Sri Mulyani dan Bahlil akan pentingnya stabilitas, juga harapan kita semua. Sebagai asa bersama, ia harus dibujudkan bersama-sama. Sebagai regulator dan pengawas misalnya, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil untuk menutup celah perselisihan. Sebagai peserta, para kontestan baik partai politik, calon anggota legislatif, maupun calon presiden dan wakil presiden wajib berkompetisi secara kesatria. Bersainglah dengan elegan, jangan gunakan segala cara. Kepada pemerintah, sudah saatnya tegas menindak para pemancing permusuhan. Jangan biarkan mereka termasuk baser-baser sontoloyo yang terus saja melontarkan narasi-narasi kebencian dan adu domba. Yakinlah, jika pemerintah tegas, jika KPU dan bawaslu profesional, jika kontestan dan para elit bersikap dewasa, rakyat akan bersikap sama. Seperti kata Sri Mulyani, ini adalah negara kita sendiri. Besar, kecil, jatuh, bangun, rusak, maju, tergantung kita. Kitalah yang harus menciptakan stabilitas agar politik baik, ekonomi juga baik. Pemirsa kita harus sudah dulu, sejadah kami masih akan bahas lebih lanjut. Terkait dengan tema editorial media Indonesia hari ini memastikan stabilitas dan kami undang Anda untuk bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa Anda kembali di editorial media Indonesia. Untuk membahas tema editorial hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Departemen Ekonomi CSIS, Fajar Hirawan. Selamat pagi, Pak Fajar. Selamat pagi, Mbak Eva. Iya, Pak Fajar pertumbuhan ekonomi di angka 5% tahun lalu ini nampaknya menambah kepercayaan diri bangsa ini optimisme Indonesia untuk melampaui target tahun 2023. Kalau Anda melihat realistis tidak, Pak? Iya, kalau kita bicara pencapaian yang telah diraih oleh Republik ini ya, khususnya dari sektor ekonomi. Saya rasa memang pertumbuhan ekonomi 5% ini di tahun 2022 pastinya akan tercapai. Tapi kalau kita bicara bagaimana realisasinya di tahun 2023, khususnya nanti menjelang tahun, menjelang Pilpres tahun 2024 ya. Tahun ini juga sebenarnya sudah tahun politik ya. Saya rasa itu harus dijadikan evaluasi atau assessment tersendiri bagi policymaker di Indonesia. Karena kita harus tahu bahwa kalau kita bicara masalah pertumbuhan ekonomi, kita sebenarnya masih sangat bergantung pada resources di dalam negeri. khususnya kita bicara tentang konsumsi rumah tangga. Dan memang kalau kita bicara masalah tahun-tahun politik ini, harusnya itu bisa menjadi stimulasi ekonomi Indonesia. Karena pastinya nanti UMKM bergerak, konsumsi rumah tangga pasti akan tumbuh tinggi, dan faktor-faktor ekonomi mikro lainnya. Seperti itu, Mbak Epa. Jadi justru tahun politik itu bisa menjadi berkah untuk ekonomi ya, Pak Fajar. Jadi strateginya harus seperti apa untuk menjaga ekonomi Indonesia di tahun politik? Yang pastinya harus diingat oleh para elite dan juga para somfok yang bisa dibilang sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan di Indonesia. Kita tahu bahwa Prof. M. Sadli, almarhum itu, Prof. Ekonomi dari FUI pernah menyampaikan bahwa memang ada keterkaitan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Eva dan Mbak Nunung, antara politik dan ekonomi. Maka dari itu, saya rasa memang kedua indikasi atau kedua komponen ini saling terkait. Bahkan cenderung ada hubungannya dua arah. Tadi dibilang bahwa strategas politik pastinya perlu dijaga agar ekonomi bisa tetap baik. Dan sebaliknya, ekonomi yang baik juga pastinya akan menciptakan kondisi politik yang juga baik juga seperti itu. Jadi menurut saya memang strategi utamanya adalah saya rasa para elite, patai politik, dan semua yang akan festah di tahun politik ini saya rasa harusnya paham betul bahwa ada keterkaitan antara politik dan ekonomi ini. Dan harus benar-benar menjaga stabilitas ekonomi khususnya dari sisi politik dan keamanannya. Seperti itu, Mbak Eva. Ya, ekonomi dan politik berkaitan tentu dampaknya adalah investasi. Bagaimana memastikan juga minat investor tetap terjaga? Pak Fajar di tahun politik ini, karena disampaikan oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM, Mbak Lila Hadalia, masih wait and see. Nah, bagaimana menjaga ini? Ya, mungkin kalau kita bicara masalah bagaimana sebenarnya respon dari investor baik dalam maupun luar negeri terkait dengan iklim investasi kita yang pasti investor itu akan hadir, akan datang ke negara tujuan investasi kalau misalnya negaranya dapat memberikan kepastian kepastian dalam bentuk hukum, kepastian ekonomi, dan kepastian yang tadi disebutkan masalah kondusivitas bisa meyakinkan investor bahwa ketika mereka menaruhkan uangnya di Indonesia jangan khawatir, returnnya cukup baik dan pastinya akan stabil dari sisi ekonomi, dari sisi kualitas dan keamanannya. Jadi, menurut saya memang itu yang semangatnya yang pasti dari sisi pemerintah berusaha untuk meyakinkan terus ya. Kita tahu bahwa kalau kita bicara masalah meyakinkan investor itu kan sebenarnya diawali dengan Omnibus Law Cipta Kerja kemarin lalu muncul dengan Perus Cipta Kerja. Nah, itu sebenarnya kan awal bagaimana caranya kita mereformasi struktural kita gitu ya untuk meningkatkan daya saing dan produksi kita. Nah, saya rasa PR besarnya adalah bagaimana Cipta Kerja itu juga bisa menjadikan sesuatu yang menjadi tiket untuk mendatangkan investor sebanyak-banyaknya di Indonesia. Dan tadi soal keyakinan investor disampaikan juga oleh Menteri Investasi Bahlil Hadalia bahwa foreign direct investment di Indonesia sudah mencapai 54 persen. Artinya bahwa kepercayaan asing terhadap iklim bisnis kita positif ya? Pak Fajar, bagaimana catatan Anda? Ya, memang kalau dari sisi data gitu ya, mungkin BKPM atau Kementerian Investasi, Pak Bahlil pasti pernah menyampaikan bahwa memang di tahun 2022 itu realisasi investasinya itu di atas target gitu ya. Kalau tidak salah sekitar Rp1.207 triliun yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita bicara masalah FDI-nya sendiri, sebenarnya kan memang kita berupaya bagaimana caranya kita bisa balancing ya. Balancing itu bukan hanya dari sisi di mana investasi itu akan ditanam gitu ya, tapi juga siapa resources-nya atau siapa investor-nya tadi. Nah, tapi kalau kita bicara masalah tadi komposisi antara FDI dan domestic direct investment, saya rasa yang pasti tidak ada, harusnya tidak perlu ada pembeda ya antara asing maupun dalam negeri, yang pasti mereka akan willing untuk investasi di Indonesia kalau misalkan pemerintah bisa memastikan tadi, asing-singnya di tahun politik ini stabilitas politik. Karena lagi-lagi biasanya kan kalau kita bicara masalah capaian atau realisasi ekonomi itu kan awalnya diawali dengan keputusan politik juga kan. Ini kan para elit, para teknokrat yang berusaha untuk membuat sebuah kebijakan atau memformulasikan kebijakan gitu ya. Jadi, saya rasa memang lagi-lagi balik dari topik kita masalah menjaga asas stabilitas, saya rasa memang itu sangat penting dan saya harap kita tak kelola ekonomi itu juga akan lebih baik lagi. Dan harus lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Apalagi ini adalah momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi seperti itu. Investor juga tentu senang jika Indonesia bisa menghadirkan kepastian, efisiensi, transparansi, dan juga kecepatan. Nah, dari empat hal ini mana yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia? Yang pasti saya rasa memang masalah kepastian itu menjadi salah satu hal yang mungkin perlu dipercepat, diakselerasi. Ya, tadi saya rasa memang semangat undang-undang cipta kerja, saya rasa harusnya diwujudkan dengan sesuatu yang sifatnya lebih konkret gitu ya, dengan peraturan-peraturan turunannya. Namun, sayang sekali memang cipta kerja bisa dibilang masih terganjal gitu ya, dan sehingga nanti akhirnya investasi masih cenderung stagnan gitu ya, dalam artian mungkin saja kalau misalnya cipta kerja tidak bermasalah gitu ya, mungkin bisa lebih tinggi lagi investasi investasinya. Nah, pastinya juga daya saing, daya saing tenaga kerja di Indonesia, produktivitas, itu juga saya rasa hal-hal yang memang menjadi salah satu concern bagi investor asing yang ingin menangkan modalnya di Indonesia. Baik, terkait dengan hilirisasi, Pak Fajar, pemerintah Indonesia mengejut hilirisasi di tahun 2023. Apakah ini bisa signifikan juga untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia yang angkanya sekarang sudah positif, Pak Fajar? Ya, kalau kita bicara masalah hilirisasi, memang masih ada semacam perdebatan ya, di beberapa pengamat atau observer yang memang fokus pada masalah ekonomi industri. Nah, tapi kalau misalnya semangat dari pemerintah memang terkait dengan hilirisasi ini kan inginnya meningkatkan nilai tambah lebih dahulu sebelum barang tersebut itu diekspor gitu ya. Dan juga saya harap sih memang ada trickle-down efeknya gitu ya ke masyarakatnya juga, yang menjadi pekerja dan meningkatkan ketenaga kerjaan atau bisa menurunkan tingkat pengangguran. Dan juga yang pasti pemberdayaan ekonomi lokal, itu yang mungkin bisa menjadi salah satu fokus kalau misalnya kita ingin memang total ke dalam kebijakan yang berkait dengan hilirisasi. Jadi memang itu yang masih menjadi konsen. Kalau hilirisasi sendiri konsepnya menurut saya cukup baik ya, kalau misalnya kita bicara masalah peningkatan nilai tambah gitu ya, dibandingkan kita memang kan sudah bertahun-tahun atau peluang tahun cenderung mengekspor barang-barang yang sifatnya mentah. Yang nilainya mungkin jauh lebih rendah dibandingkan ketika kita sudah melakukan processing dulu di dalam negeri. Seperti itu. Baik, strategi pemulihan ekonomi terus dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia dan di tahun politik ini tentu semua pihak mau iklimnya tetap kondusif ya, kondusivitas tetap terjaga. Dan apa implikasi positif bagi ekonomi kita jika bangsa ini bisa melalui pesa demokrasi dengan damai? Pak Fajar. Ya, saya rasa memang ini sebuah ujian juga ya. Tadi juga disebutkan bahwa memang kalau misalnya kita bisa melalui ini dan kita sudah punya pengalaman gitu ya, mengadakan pesa demokrasi ini gitu ya, dengan segala pro dan kontanya. Tapi menurut saya memang ini sebuah ujian yang real, yang harus dihadapi oleh pemerintah yang berkuasa saat ini. Dan saya harap pesa demokrasi ini lagi-lagi tadi ini disambut bukan dengan perselisian atau bentroksionasi dengan konflik sosial, tapi juga mungkin dengan semangat bagaimana kita memberdayakan sektor UMKM untuk memarahkan pesa demokrasi ini. Untuk mengejut sektor UMKM harus seperti apa strateginya di tahun politik ini? Singkat saja Pak Fajar. Ya, yang pasti kita harus memberikan pengetahuan dan skills yang cukup baik ya. Dan juga yang pasti yang selalu menjadi catatan untuk pengembangan UMKM itu dari sisi akses pembiayaan. Karena memang kalau misalnya kita bicara sektor UMKM itu, khususnya mikro ya, mikro dan kecil itu, seringkali mereka terkendala dengan akses pembiayaan. Mungkin itu menjadi konsen ke depannya. Baik. Baik, terima kasih Ketua Departemen Ekonomi CSIS, Fajar Hirawan, sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Fajar. Omir, kita harus cedah dulu. Usahat Lanyus, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Editorial Media Indonesia akan kembali untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mbak Nunung dan juga pemirsa, saatnya kita akan simak beberapa tanggapan para penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama, kita akan simak tanggapan Pak Tasrik dari Banjarmasin. Selamat pagi, Pak Tasrik. Selamat pagi, Eva. Selamat pagi, Mbak Nunung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Silahkan Pak Tasrik. Ya, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik dalam negeri itu tidak bisa dipisahkan ya, berkaitan erat. Kita ketahui bahwa stabilitas ekonomi itu akan sangat ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, ekonomi global, seperti sekarang yang terjadi perang Ukraina. Kemudian juga stabilitas politik dalam negeri. Nah, kita ketahui bahwa sekarang kita sudah masuk pada tahun-tahun politik ya. Kami masyarakat ini berharap kepada para elit politik untuk dapat bersaing, tapi yang gelegan, yang bermartabah, tidak saling menjatuhkan. Ada hal yang menarik beberapa waktu terakhir ini diperlihatkan oleh para elit untuk saling mengunjungi ke partainya masing-masing seperti Bang Surya kemarin ke Golkar, kemudian ke PKS. Beberapa waktu lalu Mbak Puan datang ke Nasdem, Pak Prabowo datang ke Nasdem, Bang Air Langga juga datang ke Nasdem. Saling kunjung-mengunjung seperti ini yang masyarakat tunggu-tunggu. Artinya kita boleh berbeda, tetapi jangan juga saling menjatuhkan, apalagi saling dendam. Nah, khusus kepada Presiden, sebagai Kepala Negara, karena bukan Ketua Partai, saran saya untuk tidak terlibat secara langsung kepada politik-politik praktis, apalagi mendukung seseorang, bahkan menyebut identitas seseorang, itu kurang mendidik secara politik ya. Jadi, kita berharap supaya pemerintah mempunyai sebagai pembina politik dan teman-teman yang ada di Partai Politik dapat melaksanakan pemilu ini dengan penuh kebaikan, penuh kedamaian, penuh kegembiraan, dan menghasilkan pemimpin yang baik. Nah, khusus kepada KPU, tolong Bawasu dan KPU bekerja yang baik dan jujur. Dan kepada peserta pemilu, ini juga dapat menaati seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di KPU. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik dari Banjarmasin. Berikutnya kita akan simak tanggapan dari Pak Faisal dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Faisal. Baik, mohon maaf. Kita akan berlanjut ke Ibu Lia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu Lia. Sebagai masyarakat, tidak terlalu paham dengan berita-berita tadi ini, tapi kan kita nonton juga televisi ya, jadi sedikit-sedikit ada kita tahu bahwa kita bangga itu gembira dengan berita tadi bahwa pertumbuhan ekonomi itu setelah pandemi, menuju pandemi ini, sudah berkawas. Cuma ada sekilas, saya pernah dengar berita bahwa angka kemiskinan naik. Jadi ini mungkin siapa tahu apakah saya salah dengar atau memang begitu. Kemudian lanjut dengan topik tadi ini, bahwa apa yang kita harapkan sebagai masyarakat adalah siapapun yang terpilih nanti pada pemilu nanti, pilpres nanti ini, maka kita itu dukung, asalkan dengan kepentingan masyarakat. Cuma sedikit agak terganggu ini seperti yang dikatakan Bapak Penerbong pertama, bahwa sering politik itu sendiri yang dikinggadu ya. Seperti berita-berita ini, akhir-akhir ini adanya akan diadakan katanya ya, katanya ini resipal kabinet ya, jadi ada resipal kabinet, tapi itu kan belum terbukti. Dan ini disebabkan karena katanya ada, artinya tidak sepaham, ya PowerPoint tidak sepaham. Akhir-akhir ini kan inilah yang tidak baik sebenarnya ya, membuktikan bahwa bukan mementingkan kepentingan masyarakat. Jadi jangan sampai resipal kabinet itu ada di belakangnya ya, jadi resipal kabinet itu kan hak prioritas presiden. Tapi yang sebenarnya ya, bukan karena gara-gara beda visi atau beda pendapat dari partai-partai politik itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita dukung saja para pemimpin kita ini mudah-mudahan pada pilpres nanti ini siapapun yang terpilih kita dukung. Yang penting tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Mbak Nunung, tadi kita sudah simak ada dua penelpon, Pak Tasrik dan juga Ibu Lia. Dan kita simak dulu dari Pak Tasrik ya. Kita bahas, tadi Pak Tasrik sampaikan betul ya, kita sepakat bahwa stabilitas politik ini berkaitan dengan stabilitas ekonomi ya. Bagaimana juga ada pesan supaya semua pihak di tahun politik ini bisa bersaing dengan elegan. Para elit memberikan contoh begitu ya. Dimulai dari elit politik memberikan contoh. Kalau pakai istilah editorial ini, politik dan ekonomi berkelindan. Jadi memang iya, seperti juga disampaikan oleh Pak Fajar dari CSIS tadi bahwa kestabilan politik mempengaruhi ekonomi dan kestabilan ekonomi mempengaruhi politik juga gitu kan. Ketika orang sejahtera, ekonomi bagus, orang sejahtera diharapkan ketika ada sedang ada gejolak politik sedikit tidak akan mengacaukan soal terlalu jauh gitu kan ya. Bahwa elit politik betul gitu. Harus memberikan contoh mulailah dari mereka. Jangan gontokan mulai dari mereka. Ini kan kita bicara bahwa sesudah COVID, kondisi kita COVID itu memang semua negara juga tidak bagus gitu kondisinya. Ketika semua diserang oleh virus coronavirus dan kemudian banyak orang tidak bisa bekerja semua harus stay at home dan semua kegiatan berhenti, nyaris semuanya berhenti tentu saja kondisinya tidak bagus. Pertumbuhan ekonomi mengecil atau bahkan minus kemudian banyak orang kemudian jatuh miskin negara harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk kesehatan dan juga membantu mereka yang nyaris tidak bisa apa-apa di bawah. Dan ketika kemudian semuanya sudah mulai mau selesai kita bilang begitu ya Eva ya semuanya sudah mulai membaik kita recovery kalau bisa dibilang cukup cepat tingkat tingkat kemiskinan memang masih lebih tinggi dari sebelum covid tapi sudah turun pada saat covid memuncak kita harus waspada yang seperti ini kenapa kita harus waspada karena pemilu yang tahun depan itu Eva itu pemilu besar buat kita dan baru pertama kali itu nyaris akan sepanjang tahun dari mulai Februari bukan ketika kita memilih pilpres pilek dan itu dari mulai pusat sampai daerah kemudian sampai akhir tahun kita masih punya pilkada dan pilkadanya serentak seluruh Indonesia bisa dibayangkan memang betul itu akan kemudian akan banyak keriaan di sana sehingga juga menggerakkan ekonomi pengusaha kaos contohnya UMKM pasti akan ini akan lebih banyak dapat orderan dan ketika ada kampanye UMKM juga yang kemudian akan lebih banyak dapat pemasukan itu bisa menggerakkan juga tetapi kalau kondisinya tidak stabil itu bisa mencelakakan tentu kita harus harapkan juga kita berusaha bersama bagaimana pemilu itu penuh dengan kegembiraan dan juga penuh dengan kebaikan itu mengetip pernyataan Pak Tasrik tadi dan Pak Tasrik juga sampaikan mengapresiasi bahwa tokoh-tokoh partai politik tokoh-tokoh ketua umum partai politik saling mengunjungi ini adalah bentuk silaturahmi politik yang juga silaturahmi kebangsaan ya itu salah satu contoh baik menunjukkan pada semua orang bahwa kondisinya mereka baik-baik saja bersaing tapi baik-baik saja dan masyarakat juga kemudian akan berpikir oh ya kita bisa berbeda pilihan bisa beda saya dan Eva bisa berbeda pilihan tetapi tidak akan membuat kita langsung menjadi tidak berteman tetap berteman sama seperti kalau kita nonton bola pendukung kesebelasan A dengan pendukung kesebelasan B tentu saja berbeda di lapangan mereka akan men-support timnya masing-masing tetapi kalau sudah hasilnya ketahuan ya sudah bukan jangan sampai terjadi kericuan di luar lapangan harus sportif ya dan ini menjadi contoh Mbak Nunung tadi Mbak Nunung sampaikan bahwa contoh itu penting untuk masyarakat kalau kita lihat ya tokoh-tokoh yang di atas tokoh-tokoh Ketua Umum Partai Politik juga baik-baik saja maka ini harus dicontoh ya yang bawa maksudnya masyarakat di akar rumput harus juga mencontoh mencontoh itu bahwa semuanya baik-baik saja menyambut pemilu dengan gembira dengan hati yang suka cita tanpa ada perpecahan ya karena sesudah pemilu kondisinya bisa berubah lagi soalnya makanya ketika pemilu pemilu legislatif pemilu presiden akan berbeda hanya dengan pilkada jangan kan kita sudah tahu partai yang kemudian berkoalisi untuk presiden misalnya bisa berbeda dengan partai yang berkoalisi untuk gubernur ataupun bupati ataupun wali kota jadi jangan buru-buru baper juga jangan baper pendukungnya baik nanti kita masih akan bahas lagi ya Mbak Nunung usai jadah pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani Intrawati menyatakan pemulihan ekonomi Indonesia terjadi merata di semua daerah tidak hanya terjadi di lintas sektor tetapi juga terjadi di lintas regional di tahun 2023 ini Sri Mulyani optimistis Indonesia akan bisa melalui berbagai tantangan global berbicara berbicara dalam kuliah umum yang bertajuk kondisi ekonomi dan fiskal di tahun politik dalam rangka memperingati hari ulang tahun media Indonesia ke-53 Menteri Sri Mulyani menyebutkan perekonomian Indonesia sudah pulih secara kuat dalam satu tahun terakhir sebagai contoh Bali sektor pariwisata mulai pulih setelah sebelumnya terdampak akibat pandemi begitu juga sektor transportasi yang sudah kembali normal ia menambahkan adanya pelemahan ekonomi global mungkin tidak separah yang diperkirakan tetapi tetap ada Sri Mulyani optimistis pada semester ke-2 2023 bakal terlihat kinerja positif dengan turunnya inflasi harga yang mulai stabil dan tekanan harga yang mulai menurun di ekonomi Indonesia pulih secara kuat kalau pulih secara kuat ya baik-baik tapi kita tidak boleh cuma karena lingkungan global memang bergerak secara luar biasa tinggi neraca perdagangan kita mengalami surplus 32 bulan berturut-turut neraca perdagangan kita surplus yang tertinggi dalam sejarah Indonesia 54,5 bilion jadi dalam kondisi dunia mulai melemah Indonesia masih bisa mengcapitalize itu dan ini adalah sesuatu yang cukup baik antara eksternal demand dan domestik demand konsumen masih sangat confidence growth selama kuartal terakhir tahun lalu menjelang akhir tahun kita sudah melihat masyarakat mobilitasnya tinggi confidence tinggi padahal itu sesudah kita menaikkan BBM 30% selain itu Sri Mulyani juga menyebut rasio utang pemerintah dalam APBN masih dalam batas wajar adapun nilai utang hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp7.733 triliun dengan rasio utang ke produk domestik bruto atau PDB sebesar 39,57% dari Jakarta tim liputan MGN iya pemirsa dan juga dan juga Mbak Nunung tadi kita simak ya pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kuliah umum HUD ke 53 media Indonesia optimis ya membuat kita juga optimis ya Mbak Nunung iya kan seperti tadi kita juga bicarakan gitu ya itu kemarin juga dibicarakan bahwa ketika kemudian COVID melanda pandemi melanda semua negara mengalami tekanan yang luar biasa dan tidak semua negara bisa survive gitu dan kita mestinya bersyukur karena kita bisa survive dan bagus kinerja ekspor kita bagus karena juga bahan-bahan yang kita ekspor sedang banyak diminati dan kemudian di dalam negeri konsumsi juga cukup baik gitu pemerintah mendorong konsumsi dan kemudian sekarang ini sesudah pandemi saya belum boleh bilang sesudah ya ketika pandemi sudah mulai berakhir budget untuk kemudian menangani COVID mungkin agak berkurang dan dialihkan ke tempat lain kita mulai bicara soal stunting kita mulai bicara soal bagaimana mengatasi penyakit-penyakit yang lain gitu meningkatkan fasilitas kesehatan kita mulai bicara soal itu kita bicara juga soal bagaimana pendidikan mesti jalan kita bicara bagaimana invest kita kepada SDM jadi ketika kita mulai bangkit kita sudah dalam kondisi kita belum baik-baik dalam artian sudah normal gitu tapi kita berjalan ke kondisi yang baik jangan sampai kemudian kita merusaknya dengan ketidakstabilan politik ketika tadi kita bilang pemilu dalam kondisi yang kita menyelenggarakan pemilu yang besar tahun depan dan itu dimulai dari tahun ini gitu ketika perencanaannya pendaftaran calon legislatif pendaftaran calon presiden sampai presiden pendaftaran calon presiden dan sebagainya semuanya dimulai tahun ini untuk pemilu di tahun depan kondisi politik tentu saja seperti Eva katakan agak hangat tapi jangan sampai kemudian usaha kita usaha pemerintah usaha semua kita ketika kita bersatu melawan pandemi itu rusak gara-gara yang seperti ini ini juga in line dengan disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kondisinya sudah baik tren pemulihan ekonomi di track yang tepat track yang baik tapi jangan jumawa termasuk tadi kata Mbak Nunung jangan jumawa dan jangan sampai merusaknya ya ini sudah baik ayo kita jaga sama-sama kalau pada saat pandemi kita semua bisa bersatu untuk menyelesaikan persoalan bersama kita rasanya ke depan juga kita bisa bersatu untuk Indonesia kita begitu kan ya itu Eva iya betul sama seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menarik sekali kata-katanya adalah negara ini adalah negara kita sendiri besar, kecil jatuh bangun rusak maju tergantung kita kita lah yang harus menciptakan stabilitas agar politik baik ekonomi juga baik ini statement yang powerful ya jangan sampai sesudah pesta rumah kita rusak semua pesta berhura-hura segala macam berhura-hura atau perang apapun itu namanya jangan sampai kemudian barang-barang di rumah kita rusak dan kita semua harus membangun lagi dari awal negara kita adalah rumah kita mau dijadikan rapi mau dijadikan bersih mau dijadikan rusak kita juga yang melakukannya begitu kan itu yang memang harus dijaga jadi kalau misalnya pemilu ke depan pemerintah tegas KPU penyelenggara pemilu KPU bawaslu dan DKPP semuanya tegas menjaga rulenya dan kita juga semua tenang elit politik juga menjadi contoh yang baik saya yakin pemilu yang besar ini akan sangat menyenangkan karena pesta pesta itu adalah kegembiraan ya Manunung tentu ini harus dijaga dan semuanya punya peran baik itu kedewasaan dari pemerintah kedewasaan dari tokoh-tokoh politik masyarakatnya pemilu pemilih dan juga KPU itu sendiri ya Manunung penyelenggara pemilu itu juga harus penyelenggara pemilu tetapi jangan sampai ada yang menyusupi kalau di media Indonesia ditulisnya mohon maaf ya ini ya buzzer buzzer Sontoloyo Manunung ini marah biasanya di tahun politik iya iya akan selalu begitu tetapi bagaimana menjaga kesantunan mau buzzer kayak apapun santun ini jangan menyerang jangan black campaign orang boleh mengkritik tetapi jangan kasar santun itu akan menghargai orang lain akan lebih baik buat kita semua mengutip tadi kata Pak Tasrik adalah bersaing secara elegan ya bersaing secara elegan kita ulangi lagi bahwa ekonomi itu berkaitan dengan politik politik juga berkaitan dengan ekonomi outputnya adalah investasi ya Manunung karena pemerintah Indonesia menargetkan investasi Indonesia menyentuh 1.400 triliun pada 2023 naik 200 triliun optimis harusnya kita semua optimis kita tidak boleh pesimis sepanjang kita sama-sama berusaha kita harus optimis kita harus optimis ya semuanya harus punya peran semuanya harus semangat untuk memastikan stabilitas Indonesia stabilitas ekonomi dan politik politik dan ekonomi yang saling terkenal karena Indonesia adalah rumah kita jangan rusak rumah kita sendiri Indonesia adalah rumah kita jangan rusak rumah kita sendiri terima kasih Manunung untuk statementnya yang terakhir tadi dan juga terima kasih untuk pembahasan kita sejak tadi kita membahas editorial media Indonesia hari ini terima kasih sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia Pemirsa yakinlah jika pemerintah tegas jika KPU dan Bawaslu profesional jika konsisten dan para elit bersikap dewasa rakyat pun akan bersikap sama seperti kata Sri Mulyani ini adalah negara kita sendiri besar, kecil, jatuh, bangun, rusak, maju tergantung kita kitalah yang harus menciptakan stabilitas agar politik baik ekonomi juga baik demikian editorial media Indonesia untuk hari ini atas nama rekan-rekan yang bertugas saya Eva Wondo pamit undo diri terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap langsung sama kami di Metro TV terima kasih atas kebersamaan Anda terima kasih atas kebersamaan Anda